Nama saya Miftah Farid, bisa dipanggil Farid. Inilah Miftah Farid, siswa Madrasah Aliyah Negeri Mandua Pontianak, Kalimantan Barat, yang dalam waktu dekat akan berangkat ke Amerika Serikat. Dia adalah satu-satunya siswa asal kalbar yang telah berhasil lolos pada tahapan seleksi pada program dari pemerintah Amerika Serikat bernama KELYAS, Kennedy Lugar Youth Exchange and Study. Kegiatan ini akan dijalaninya selama 10 bulan bersama pelajar lainnya yang berasal dari berbagai negara untuk saling berbagi ilmu dan kebudayaan. Miftah memastikan dirinya telah siap. Dia juga sudah mengasah kemampuan bahasa Inggris dan menurutnya itu merupakan modal utama. Siswa kelas 12 ini menjelaskan selama program tersebut, selain bersekolah di SMA setempat juga akan memperoleh kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sekitar. Jadi di sini kami para peserta finalis akan mendapatkan kesempatan untuk bisa bersekolah dan hidup secara langsung dengan masyarakat Amerika Serikat dan belajar di sekolah menengah atas Amerika Serikat yang umum selama 10 bulan lamanya. Jadi kami akan pulang lagi pada Juni tahun depan dan kami akan mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi budaya dari Indonesia seperti kami akan berbagi mengenai budaya Indonesia serta juga bertukar budaya dengan negara-negara lain. Program pertukaran pelajar ini merupakan yang pertama bagi siswa madrasa di Kalbar. Dia pun diharapkan bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Indonesia saat berada di negeri Pamansan. Saya akan apresiasi kepada Ananda Farid dari siswa manguah Pontianak yang insya Allah dalam beberapa hari di depan akan diperangkat ke Amerika. Ya ini adalah prestasi bagi anak-anak kita kota Pontianak, khususnya teman-teman kota Pontianak yang dapat mewakili provinsi Kalbar untuk memikuti pertukaran pelajar Indonesia-Amerika yang akan dilaksanakan di Amerika. Pada saat seleksi itu dari awal sampai akhir, kita sudah masuk 10 besar ke Putra Kutiri. Namun karena yang diambil hanya 3, maka anak kita Farid termasuk di dalamnya. Ini merupakan siswa madrasa pertama yang ikut program Indonesia-Amerika di Kalimantan Barat tentunya. Untuk yang di lain sudah kenal, madrasa lainnya. Jadi Kalimantan Barat bahwa pertama kali siswa madrasa ikut dalam pertukaran pelajar Indonesia-Amerika. Alhamdulillah. Keberangkatan Miftah Farid diharapkan bisa menjadi motivasi bagi siswa madrasa lainnya di Kalbar. Mulit Pontipi memberi tekan. Selamat menikmati.